Hai assalamualaikum semua nah video kali ini aku akan memberikan tips bagaimana cara menaikkan penjualan di Lazada kalian harus masuk ke seller center si Lazada karena sekarang banyak banget menu-menu baru yang diperbarui sama Lazada jadi kalian tuh jangan males buat belajar dan belajar lagi menaikkan penjualan itu kalian edit-edit produk kalau bisa untuk tambah produk itu seminggu setiap hari kalau bisa kalau enggak ya tiga sampai lima kali dalam satu minggu ke promosi nah ke promosi ini kalian dikasih beberapa pilihan jadi kalau kalian new seller jadi kalau aku rekomendasi pakai yang fleksi kumbu nah fleksi kumbu itu contohnya seperti ini kita tuh kayak memberikan diskon gitu ya jadi diskonnya itu berproduk dan itu estimasinya bisa kalian ah nih kasih contoh Hai semuanya promosi bulan bulan Juni gitu ya ini start date-nya bisa kalian sampai waktu yang kalian butuhkan kalau aku sih satu bulan sekali nah ini untuk diskonnya kalau di sini bisa-bisa terserah kalian paling kecil itu dua persen nah selanjutnya kalau udah ke fleksi kumbu kalian ke dekorasi toko nah dekorasi toko ini seperti ini kita klik menu ke ini yang versi mobile ku nah ini kalau pesis seperti ini nah ini visinya kayak gini ini dekorasi gini nah selanjutnya cek harga pesaing kita cek harga pesaing kita itu penting banget buat apa buat kita referensi buat harga kita itu kompetitif enggak sih untuk yang lain dan juga dan jangan lupa untuk kategorinya seharus sama dengan kita karena semakin murah semakin dilirik oleh customer masjadah Hai nah intinya kalau kita berjualan di e-commerce kita itu kan rumpang ya jadi kita itu harus banyak-banyak seharusnya belajar di seller centernya apapun itu e-commerce nya karena di dalam seller center itu semuanya banyak banget eh CEO atau pokoknya intinya kita itu bagaimana cara menaikkan penjualan jadinya menunya itu udah banyak eh menunjang buat kita bagaimana cara menaikkan produk kita Oke cukup sekian untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat buat kalian semua ya Tunggu selanjutnya bye